KPU memutuskan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang sebagai calon peserta pemilu 2024. Selanjutnya, Partai Umat akan menjalani verifikasi faktual sebelum nantinya dinyatakan lolos atau tidak sebagai peserta pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi faktual ulang di dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur pada Rabu 28 Desember 2022. Sebelumnya, hasil verifikasi faktual Partai Umat dinyatakan tak memenuhi syarat KPU pada Rabu 14 Desember lalu. Partai Umat menuding bahwa hasil rekapitulasi verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap partainya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara tak sesuai data. Untuk itu, Partai Umat mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu pada Jumat 16 Desember 2022. Mediasi berlangsung selama dua hari dari Senin 19 Desember 2022 dan diputuskan pada Selasa 20 Desember 2022. Verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU dan Partai Umat yang dimediasi oleh Bawaslu sebelumnya. Terima kasih telah menonton!